Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa Agar kalian semua bahagia dan sehat selalu Paman belum terima undangan pernikahan Atta Halilintar, masih musuhan Suara.com Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah akan menikah Sabtu, tanggal 3 April 2021, siang nanti Anehnya, salah satu Paman Atta, Febrian Amanda, mengaku belum menerima undangan pernikahan tersebut Kami keluarga pihak Papa Atta belum tahu acara itu diadakan besok di mana dan jam berapa Kami belum dapat info, kata Febrian ditemui di kawasan Bintaro, Jumat tanggal 2 April 2021 Kalau Papa, kakek Atta Halilintar, diundang baru beberapa hari lalu melalui video Atta sama Aurel untuk mengajak Atuk Ayo jika berkenan datanglah ke acara pernikahan kami, ujarnya lagi Meski begitu, Febrian tak masalah Dia mengaku sudah hidup bahagia dengan keluarganya Bukan hal undangan dan saya tidak berharap diundang karena saya sudah hidup bahagia apa adanya yang Allah berikan, ujarnya Hubungan keluarga Atta Halilintar dan Febrian memang kurang baik Febrian mengaku sudah lama tak berkomunikasi dengan mereka Sudah 4 tahun sejak ibu kami meninggal dunia, kata Febrian Sebelumnya, Febrian pernah terang-terangan menegur Atta Halilintar lewat video di media sosial Ia tak terima dengan ucapan Atta yang dianggap telah merendahkan orang tuanya Pernyataan Atta yang dimaksud Febrian disampaikan saat berbincang dengan Helmy Yahya di Youtube Kepada Helmy, Atta menyebut bahwa kedua orang tuanya memiliki latar belakang yang berbeda Sang bunda disebut dari keluarga berada dan terpandang Sementara ayahnya sebaliknya Ucapan Atta itu yang dianggap Febrian tak sesuai fakta Dia menilai keponakannya secara tak langsung sudah merendahkan kakeknya sendiri Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah akan melangsungkan akar nikah di Hotel Raffles, Setia Budi, Jakarta Selatan siang nanti Kabarnya, Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bakal jadi saksi pernikahan mereka Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar sudah memulai rangkaian acara menuju pernikahan diawali dengan lamaran pada tanggal 13 Maret 2021 Usai lamaran, Aurel Hermansyah mengadakan acara siraman pada tanggal 19 Maret 2021 Sementara pengajiannya digelar sehari kemudian Puncak acara adalah akad nikah dan syukuran yang digelar pada tanggal 3 April 2021 Semua rangkaian acara tersebut disiarkan di RCTI secara live Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih